Dengan tangan membawa ember di tangan kiri dan pisau di tangan kanan, sanusi 65 tahun petani Timun Suri, asal legok Kabupaten Tangerang menyisir lahan seluas lebih dari 1 hektare, area taman Timun Surinya untuk dipanen. Kakek lima cucu ini dengan telaten memanen setiap Timun Suri yang teronggok di bawah daun-daun dahan batang Timun Suri tersebut. Satu persatu Timun Suri siap panen berhasil diambil dari dahannya untuk dipanen. Berkah Ramadan tahun ini dirasakan sanusi karena setiap buah yang dipanen sudah ditunggu oleh para pedagang yang datang langsung ke kebunnya. Sanusi sendiri setiap tahun menanam buah musiman ini karena Timun Suri selalu diburu saat Ramadan datang. Aroma wangi dan rasa yang lembut menjadi menu penutup dahaga usai berpuasa. Satu buah Timun Suri berat 2 kg dijual dengan harga 15.000 rupiah sedangkan yang lainnya mengikuti beratnya saja. Sanusi petani mengatakan satu biji berukuran 2 kg dihargai 15.000 rupiah sementara yang ukuran kecil diharga 5.000 hingga 10.000 rupiah per satu biji Timun Suri. Juki pedagang Timun Suri mengatakan saban tahun datang ke kebun ini untuk membeli Timun Suri dan kemudian akan menjualnya ke masyarakat. Harga mulai 15.000 rupiah ukuran 2 kg sisanya negosiasi pasar saja. Dalam sehari lebih dari 2 kuintal Timun Suri berhasil dipanen dan pembeli Timun Surinya sudah berdatangan dengan sendirinya. Tim meliputan Banten TV dari Kabupaten Tangerang memberitakan.